Punya rasa gengsi yang tinggi dan haus validasi untuk membuktikan bahwa diri kita mampu dan tidak ketinggalan zaman di berbagai aspek kehidupan yang semakin modern ini membuat kita atau sebagian masyarakat menjalani lifestyle ala sosialita yang justru menjerumuskan mereka pada gaya hidup hedonisme. Hedonisme memiliki makna sesuatu yang mendatangkan kesenangan dinilai sebagai sesuatu yang baik, tapi hanya untuk seseorang yang memiliki penghasilan yang sesuai. Lantas yang menjadi masalah gaya hidup hedonisme apa? Yang menjadi masalah ialah ketika seseorang memiliki jumlah penghasilan yang tidak sesuai untuk mendukung gaya hidup hedonisme tersebut atau dengan kata lainnya sebenarnya dia tidak mampu, tapi dipaksakan supaya terlihat kaya. Makanya muncul istilah BPJS, budget pas-pasan jiwa sosialita. Yuk update pengetahuanmu di ethno, adsense knowledge! Sobat adsense, kaum BPJS ini juga tergolong kaum yang konsumtif loh karena dari hasil survei yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan penyedia teknologi pembayaran global visa pada 2014 lalu, hasilnya menunjukkan 76% pengguna internet di Indonesia berbelanja online secara masif dalam waktu 12 bulan terakhir dan pembeli online itu berusia 18-30 tahun. Selain itu, banyak kaum BPJS yang lebih suka nongkrong di cafe, makan di restoran mewah, belanja barang branded, dan menghabiskan waktu dan bersenang-senang di mal karena mereka memang suka menjadi pusat perhatian. Kaum BPJS ini biasanya juga dikenal suka flexing atau pamer kekayaan di media, bahkan di dunia nyata. Demi eksistensi meskipun terkadang apa yang dipamerkan tidak sesuai dengan kapasitas finansialnya. Contohnya saja di dunia maya, pasti kamu menjumpai dengan mudah orang-orang yang melakukan flexing dari usia remaja sampai dewasa. Kira-kira Sobat adsense tau gak sih apa itu flexing? Dan dari mana istilah flexing itu muncul? Istilah flexing pertama kali digunakan pada tahun 1899 oleh Thorstein Veblen di bukunya yang berjudul The Theory of the Laser Class and Economic Study in the Evolution of Institution. Secara garis besar, flexing adalah suatu kebiasaan seseorang untuk memamerkan apa yang dimilikinya di media sosial. Tujuannya tentu untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya flexing. Satu, kurang percaya diri atau insecure. Biasanya kaum BPJS melakukan tindakan flexing saat mereka merasa dirinya kurang dihargai atau kurang dianggap penting. Sehingga mereka akan menunjukkan jika dirinya berhak untuk bisa diterima pada lingkungan tersebut dan layak mendapatkan pengakuan orang lain. Maka mereka akan memamerkan barang yang mereka punya. Dua, keperibadian atau personal duty. Biasanya orang yang melakukan flexing dipengaruhi oleh adanya permasalahan dalam kepribadiannya. Mereka sangat haus akan pujian dan perhatian. Serta orang yang melakukan flexing sangat tidak suka dibandingkan. Tiga, tekanan sosial. Tindakan flexing juga dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki tekanan sosial di lingkungannya. Contohnya, adanya tuntutan gaya hidup dalam pergaulan yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan flexing. Dan karena rasa gengsinya yang tinggi namun pendapatannya rendah, biasanya kaum BPJS akan memikirkan berbagai cara supaya mereka memiliki uang dan bisa membeli barang yang mereka inginkan. Seperti menggunakan kartu kredit, bahkan pay letter. Dan jika uang mereka sudah habis, biasanya kaum BPJS akan memanfaatkan pinjaman online atau pinjol. Karena mudah dalam proses mengajukan peminjaman dan pencairan dananya. Sehingga kaum BPJS tidak memikirkan dampak panjangnya. Sobat AdSense, yang harus kamu ketahui nih, kalau kita terjebak dalam satu pinjaman online, itu sudah pasti sangat merugikan bagi nasabah yang meminjam. Karena adanya sistem bunga. Pinjol menetapkan bunga harian untuk pinjaman nasabah. Hal ini tentu merugikan nasabah selaku yang meminjam dana. Apalagi dalam jangka waktu yang panjang. Tentu kamu tidak mau hal itu terjadikan. Nah, makanya nggak heran kan kalau BPJS ini bikin stres dan pusing tujuh keliling. Karena mereka selalu berusaha memenuhi beberapa hal. Seperti harus mengikuti tren, beli barang-barang branded, nongkrong dan update status di tempat-tempat mewah, dengan tujuan pamer bahwa dirinya sudah mampu dan layak. Pendapatan kaum BPJS relatif kecil, tapi pengeluaran besar karena gaya hidup hedonnya. Berikut ini ada indikator ciri-ciri orang yang bergaya hidup hedon. Yang pertama, memiliki pandangan instan. Maksudnya, saat melihat suatu perolehan harta dari hasil akhir, bukan proses untuk membuat hasil akhir. Hal ini membawa ke arah sikap selanjutnya, yaitu melakukan rasionalisasi atau pemenaran dalam memenuhi kesenangan tersebut. Yang kedua, menjadi pengejar modernitas fisik. Orang tersebut berpandangan bahwa memiliki barang-barang berteknologi tinggi adalah kebanggaan. Yang ketiga, memiliki relatifitas kenikmatan di atas rata-rata yang tinggi. Relativitas ini berarti sesuatu yang bagi masyarakat umum sudah masuk ke tataran kenikmatan atau dapat disebut enak, namun baginya itu tidak enak. Dengan kata lain, ekspektasinya sangat tinggi, tapi tidak bisa bersyukur. Yang keempat, keinginannya harus terpenuhi dan harus terwujudkan. Yang kelima, jumlah uang yang dimiliki akan habis atau hanya tersisa sedikit karena dipergunakan untuk memenuhi keinginannya serta membeli hal-hal yang tidak perlu. Gaya hidup hedon kaum BPJS tentu memberikan dampak negatif dan merugikan orang lain karena demi memenuhi jiwa sosialitanya, dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Bisa berbohong dengan orang tua agar diberikan uang sampai mengabaikan aturan hukum yang berlaku. Nah, berikut ini tips tidak menjadi kaum BPJS yang hedon. Yang pertama, Tentukan skala prioritas. Menyadari hidup bukan tentang bersenang-senang saja. Mulailah susun target dan rencana keuangan jangka panjang biar mempunyai tabungan dan dana darurat. Yang kedua, Mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan supaya keuangan lebih terkontrol. Yang ketiga, Membatasi diri saat melakukan self-reward. Usahakan saat melakukan self-reward memang karena kamu meraih pencapaian yang besar dan usahakan jangan membeli barang yang terlalu mahal. Yang keempat, Meminimalisir penggunaan pay letter atau kartu kredit biar tagihanmu tidak membludak karena tergiur ingin terus berbelanja. Yang kelima, Selektif saat memilih lingkungan pertemanan. Hindari circle yang mendorong kamu mengedepankan gaya hidup mewah. Jangan sampai kita terjebak menjadi kaum BPJS dan merugikan orang lain ya. Jangan lupa follow media sosial adsense.id untuk upgrade pengetahuanmu mengenai pembahasan soal. Informasi seputar kampus dan fenomena kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa, Salam Bintar!